Intro Masih seputar tragedi kecelakaan maut di exit Tol Bawen yang terjadi Sabtu 23 September 2023 malam Kecelakaan yang melibatkan 14 kendaraan itu membuat 4 orang meninggal dunia dan 26 lainnya luka-luka Kecelakaan dipicu truk troton yang mengalami remblong hingga menyapu kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah Rupanya bukan hanya kali ini kecelakaan di lokasi tersebut, ternyata lokasi ini bisa disebut langganan kecelakaan Medan jalan exit Tol Bawen ini menurun dengan jarak cukup panjang dan berhujung di lampu merah pertigaan Hal ini membuat daerah tersebut cukup perawat saat terjadi remblong pada kendaraan Di medan yang harus pengendara menggunakan rem untuk mengontrol kecepatan bisa berhujung fatal saat rem tidak berfungsi Informasi dihimpun sebelumnya kecelakaan yang terjadi pada pekan lalu itu bermula saat truk bernomor polisi AD 8911IA melaju dari arah Bawen ke Selatiga Dijelaskan sebelumnya mengalami remblong, truk tersebut sempat mendahului sebuah bus Naas setelah itu, rem dari truk tersebut mengalami kendala karena kendaraan tak melambat meskipada rem sudah diinjak Pengemudi sempat menyalakan kelakson panjang sebelum truk menabrak beberapa pengendara yang sedang berhenti di lampu merah pertigaan Turunan di jalan tersebut diperkirakan sepanjang 300 sampai 400 meter Kasus ini pun hingga kini masih menjadi pendalaman polisi dengan menahan sopir dan kernet dari truk tersebut Diketahui bahwa dalam rekaman CCTV kecelakaan itu terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat Dalam laka tersebut, truk troton itu menyapu belasan kendaraan yang berhenti di lampu merah Dari 16 kendaraan yang ditabrak terdiri dari 7 mobil dan 9 kendaraan roda 2 Selain 4 korban meninggal, ada 7 orang yang mengalami luka berat Sementara korban yang mengalami luka ringan bertambah dari 11 menjadi 26 orang Terima kasih telah menonton